Intro Kalau kita mengkaji cerita demi cerita tentang jejak sejarah di kota Palembang Pastilah sangat bangga untuk ngomong aku ini Wong Palembang Wong Palembang apalagi anak muda yang bangga dengan budaya luar Pastilah tidak kenal tentang Palembang Tak kenal maka tak sayang Tak kenal maka tak bangga Budaya Palembang bisa buat beradab masyarakat yang katanya keras Budaya Palembang tidak terlepas dari pengaruh Islam Yang masa lalu pernah jadi pusat Islam di Sumatera setelah Aceh Salah satu tokoh sentral di Nusantara adalah Sheikh Abdul Somad Al Palimbani Yang punya peran tidak cuma di Palembang Baeh tapi juga di tanah Nusantara ini Video kali ini kita akan lebih mengenal sosok dari Sheikh Abdul Somad Al Palimbani Karena itu tonton video Mang Dayat sampai habis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu Mang Dayat di channelnya Wong Palembang Mohon dukung Mang Dayat untuk terus mengangkat dakwah Sejarah, budaya, dan wisata kota Palembang Dengan mensubscribe dan klik dan tolong channel Terima kasih Apa kabar Mang Cebice? Salam sedulur dari Mang Dayat Video kali ini kita akan lebih mengenal tokoh ulama Sheikh Abdul Somad Al Palimbani Beliau tercatat tidak hanya sebagai ulama yang berpengaruh sebagai pendakwah Tapi juga ulama yang turun ke medan perang Tidak hanya memahami ilmu agama yang mendalam Tapi juga memahami ilmu politik yang luar biasa Beliau juga banyak menanamkan pengaruh budaya di kota Palembang Pecak Ratif Saman yang beliau ajarkan ke masyarakat Palembang Yang langsung beliau pelajari dari gurunya Sheikh Muhammad Saman Al Madani Nah kalau Mang Cebice segala denger Wong Palembang omong Ya Saman Nah ya Saman ini sebenarnya kato-kato bari yang sudah ada dari zaman dulu Yang dimaksud dengan Saman adalah Sheikh Muhammad Saman Al Madani inilah Yang menunjuk ke cintanya dan selalu di hatinya Tuan guru Sheikh Muhammad Saman Al Madani di hati Wong Palembang Nah Mang Cebice menarik kan Untuk kok Sheikh Abdul Somad Al Palimbani ini Untuk cerita mendalam Mang Dayat akan berbincang dengan ulama Palembang Yang juga sejarawan kota Palembang Ustaz kemas Haji Andi Syahifuddin Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Sehat Ustaz? Alhamdulillah Alhamdulillah Ustaz Kali ini kalau nak bertanya mengenai Sheikh Abdul Somad Sebenarnya siapa itu Sheikh Abdul Somad Dan apa kiprah beliau ini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Para pemisah Mang Dayat Channel Jadi kalau berbicara tentang para tokoh Ulama-ulama Palembang Bahwa Di Kesultanan Palembang Dalus Salam Palembang Dalus Salam Pada abad ke-18 itu Abad ke-18 ya Itu pernah menjadi salah satu Empat pusat Kajian Studi Melayu Sasra Melayu Terbesar Di Nusantara Di Nusantara ya Itu yang kedua Setelah Aceh Jadi yang pertama itu Aceh Setelah Aceh mundur Maka beralih ke Palembang Itu tepatnya pada tahun 1750-an nih Sampai 1780 Nah kemudian dari Palembang beralih ke Banjarmasin Dari Banjarmasin ke Minangkabau Nah inilah Salah satu pusat daripada Peradaban Islam Melayu di Nusantara Minangkabau pernah ya? Pernah ya Terakhir berkali ke Minangkabau Nah pada zaman itu Di abad ke-18 itu Kesultanan Palembang Dari Salam ini Melahirkan banyak sekali Ulama-ulama Ulama-ulama besar Yang go internasional Yang menaun dan menetap di Mekah Tanah Suci Dan mengarang kitab-kitab Atau karya-karya yang penting Nah salah satunya Ulama itu adalah Sheikh Abdul Somad Al-Palembani Al-Palembani Ya Kenapa beliau mencantum Al-Palembani Karena di Timur Tengah itu kan Banyak dari Banyak bangsa Kumpul-kumpul di situ Ada yang dari Luar negeri Misalnya Misalnya Dari Nusantara saja Misalnya kan Ada yang dari Banten Itu di Beri Lakob atau Namanya Al-Banten Ada dari Banjarmasin Al-Banjari Misalnya kan Berkumpul kan Berarti kita ini Al-Palembani Al-Palembani itu Asalnya Yang berasal dari Palembang Jadi ulama yang Berasal dari Palembang Nah Al-Palembani ini Atau Sheikh Abdul Somad Al-Palembani itu Lahir Dan dibesarkan Di Palembang Pada waktu itu Selama ini kan Kita mungkin Belum mendapat Apa namanya Sumber Rujukan yang valid Tentang Kelahiran Sheikh Abdul Somad Al-Palembani Oleh karena itu Selama ini Banyak kita menemukan Riwayat hidupnya ini Atau biografi Simpang siur Terutama tentang Tahun kelahirannya Ada tahun sekian Ada sekian Ada Bahkan ada lagi katanya Bapaknya Bapaknya Syanu Padahal bukan Misalnya Nah Tapi alhamdulillah Setelah Saya mendapatkan Atau mengkoleksi Dari pada Manuskrip Manuskrip atau naskah Tentang Faidul Isani Judulnya Faidul Isani ini Itu ternyata Menceritakan tentang Riwayat hidup Manakib Sheikh Abdul Somad Al-Palembani Nah dari situ Dengan demikian Jadi kita bisa Meluruskan Meluruskan Sejarah Atau hidup Sheikh Abdul Somad ini Yang berkembang Selama ini Yang katanya Dari Malaysia Dari mana itu Nah Jadi dengan demikian Kita dapat meluruskan Yang kita ambil Sumbernya dari sumber lokal Dari Palembang Maksudnya Nah itu Karena ini kan Ulama Palembang Tentunya Catatan-catatan Atau Data-data Tentang Ulama itu sendiri Tentunya terdapat Di Palembang Nah ternyata Selama ini Disimpan oleh Keluarganya Yang ada di Di Palembang Ini dalam Dalam Naskah itulah Kemudian Saya angkat itu Itu baik dari Skripsi dan Tesis itu Saya angkat tentang Faidul Isani Faidul Isani ini Tentang Keberadaan Naskah ini Untuk meluruskan Daripada Biografi Atau sejarah Sheikh Abdul Somad Al-Palembani Nah jadi Sheikh Abdul Somad Al-Palembani Mangdayat Terlahir di Palembang Di lingkungan Keraton Pada tahun 1150 Hijriah Kalau menurut Naskah itu 1150 Jadi kalau Masehinya itu 1737 Masehin Di Palembang Disebutkan Nah ayahnya ini Adalah Abdul Rahman Disebutkan itu Abdul Somad Bin Abdul Rahman Nah selama ini Berkembangkan Bin Abdul Jalil Abdul Somad Bin Abdul Jalil Ternyata Abdul Jalil itu Bukan bapaknya Tapi melainkan Kakeknya Ada telompat Abdul Somad Bin Abdul Rahman Baru Bin Abdul Jalil Bin Abdul Jalil Nah Abdul Jalil ini Kemudian Kakeknya ini kan Menikah dengan Raden Ranti Raden Ranti Itu adalah Anak dari Pangeran Purbayo Bin Sultan Muhammad Mansur Keben Gede Nah jadi Beliau ini Kentalian Dengan pelaku Kesultanan Betul Nah jadi Itu Itu kelahirannya Kan Nah kemudian Beliau Menuntut ilmu Di Palembang Tentunya Dengan ulama-ulama Besar pada waktu itu Setelah Cukup Bekalnya Untuk Melanjutkan Studinya Kemudian Beliau Menuskan Studinya Ke Tanah Suci Nah ke Tanah Suci Nah kemudian Beliau Bergabung dengan Komunitas Jawi Yang disana kan Banyak ulama bertemu Nusantara lah itu ya Nusantara ya Isinya ya Nusantara Dan juga beliau Menuntut ilmu ini Bersama Sahabat-sahabatnya Yang lain juga dari Palembang Oh banyak Di antaranya Kemas Ahmad Namanya Kemas Ahmad Bin Abdullah Kemas Ahmad Bin Abdullah Ini Kalau turut Ke bawah ini Iaitu Zuryatnya Kayak pada Tuhan Kayak Abdul Azari Kemas Abdul Azari Nah itu Boyut-boyutnya Kemas Ahmad Bin Abdullah Itu Kemudian Sama lagi Kemas Sheikh Muhyiddin Bin Syihabuddin Ada tiga itu Tiga serangkai ini Kemudian Menuntut Ilmu Kemekah Kemudian Belajarlah Mereka ini Kepada Seorang ulama Atau wali Waliullah Wali kutub yang terkenal Pada waktu Di Madinah Yaitulah Sheikh Muhammad Samman Al-Madani Yang ratif Samman itulah Nah Yang terakhir Kemudian Beli langsung Dekat sana Langsung Dengan Suhaiburotipnya Jadi Melalui Sheikh Abdul Azari Inilah Kemudian Zikir Ratif Samman Yang terkenal itu Masuk Dan berkembangnya Di Palembang Dan Sumatera Selatan Kabarnya Kan di Kesultanan itu Acara Apakah ada Ratif Samman Sampai Nampurang juga Ya Benar Di Mecca Dan di Tanah Suci Melalui juga Banyak mempunyai Murid-murid Murid-murid Ngajar 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 Muridnya ini Salah satu Adalah Menantunya sendiri Yaitu Sheikh Haji Zen Haji Muhammad Zen Nah Haji Muhammad Zen Inilah yang mengobarkan Perang Jihad itu Yang dikenal dengan Perang Menteng Atau perang Perang Palembang Ada di dalam Sair Perang Palembang itu Nah disebutkan Disitu disebutkan Haji Zen Disitu kan Kepalanya sekarang Haji Zen itu Adalah menantu Daripada Sheikh Abdul Somad Al-Palembani Dimana sebelum Beliau Memimpin Perang itu Perang Menteng itu Atau Perang Palembang Tahun 18-19 itu Beliau Mengadakan Zikir dulu Menyelenggarakan Zikir Buwirit Dengan Zikir Ratif Samman Atas perintah Daripada Sultan Pada waktu itu kan Sultan Muhammad Badaruddin Dua Kemudian Dengan Zikir itu Menambahkan Memangkitkan Semangat Semangat jihad Semangat jihad Kepada Musuh Pada waktu itu Sehingga Berkobarlah Terjadilah Peristiwa Perang pada waktu itu Yang dikenal dengan Perang Palembang Atau perang Menteng Selain itu juga Sheikh Abdul Somad juga Terlibat Bahkan Sheikh Abdul Somad ini Terlibat dalam Seluruh Nusantara Terutama di dunia Karena Sheikh Abdul Somad ini juga Salah satu Spesialisasinya Selain Seorang Tasawuf Sufi Yang mengamalkan Dia juga terkenal dengan Ulama yang Militan Salah satu yang Berjuang juga Salah satu Kitab yang dia Karang itu tentang Soal jihad Masalah jihad Jihad Fisabilillah Nah melalui kitab Nasuhi Nah Nama kitabnya Nasihatul Muslimin Wattazikiratul Mumin Fidu Jihad Fisabilillah Nah ini Memangkitkan semangat Kepada Umat Islami Pada waktu itu Untuk Berjuang Melawan penjajah Melawan penjajah Kolonial Nah ini Di Nusantara Pada waktu itu Untuk Bangkitkan Melawan Kolonialisme Nah itu jadi Sehatul Sobat Memang Seorang Ulama yang memang Hubbul waton Mencintai Negerinya Hubbul waton Nah di Nabi Hubbul waton Minal iman Cinta kepada Negeri atau negara Itu sebagian Daripada Iman Saat beliau Kirim-kirim surat Itu dari Nusantara Ini banyak yang respon Banyak yang respon Salah satunya Beliau itu Kirim surat Untuk Raja Di Jawa Nah tapi sayangnya Surat itu Jatuh ke tangan Belanda Pada waktu itu Karena itu Sengaja dibuat oleh Sehabul Somad Dalam bahasa Arab Agar orang Di luar Islam Kan tidak Bisa membaca itu Jadi Surat itu Memang khusus untuk Kalangan Umat Islam Terutama yang Memang paham dengan Bahasa Arab Misalnya Nah tapi di lain itu Ada juga Sehabul Somad Mengarang kitab Soal jihad itu Dalam bahasa Melayunya Ada juga Ada bahasa Arab Melayu Tulisan Arab Tapi bahasa Melayu Nah Melayu Ada juga itu Nah itu Jadi Sehingga Sehingga Pada waktu juga Menjadi Inspirasi Di Aceh Misalnya Itu menjadi Perang Aceh Itu terinfrasi Dari Awal muasanya Dari suat tadi juga Dari ajaran Dari ajaran Si Abdul Somad Sehingga lahir Tercetuslah Perang Sabil Di Aceh Itu Si Abdul Somad Ini Makamnya itu Yang kita tahu Ada di Ini Apa namanya Thailand Ada di Thailand Nah itu Caman loh Ustaz Bisu Nyampe ke sana Itu Kalau di Riwayatnya Memang dalam Riwayat Beliau ini Seorang Ulama yang Kelana juga Sering mengadakan Perjalan-perjalan Musafir Dari tempat ke tempat Berdakwah Termasuklah Sampil ke Yaman Malah Ke Yaman Ketimur Tengah Lain Kemudian Kemudian Ke Nusantara Termasuklah Kedah Kemudian Thailand Jadi Fatani Pada waktu itu Kan Fatani Nah Si Abdul Somad Ini Kalau menurut Riwayat Cerita-cerita Dari Wang Pelembang Sejarah lokal Bahwa Beliau ini Wu'ib Wu'ib Makanya Kita Di Pelembang Ini Tidak dikenal Makamnya Dimana Mengdayat Tidak tahu Wallahuaklam Tidak kita Tau Tidak Tidak tahu Ziarah kemana Makamnya Tidak tahu Karena memang Itu diyakinin Beliau itu Wu'ib Pada waktu Melok Melok Apa nanya Perang tadi Wu'ib Tapi kalau Menurut Sumber dari Malaysia Itu Beliau Pernah Berperang Melawan Siam Masukan Kedah Melawan Siam Itu Pada waktu itu Sehingga Beliau Gugur Sebagai Syuhadat Perang itu Jadi Kalau dari Malaysia Diakini Dalam perang Maka Dimakamkan Di Thailand Jadi Makamnya Di Thailand Itu Menurut Versi Dari Malaysia Nah Syek Abdul Somad Ini Banyak Juga Melahirkan Karya Karya Tulisnya Karya Tulis yang Pertama Itu Tentang Zahratul Murid Judulnya Zahratul Murid Tentang Tauhid Tentang ilmu Tauhid Selain itu Juga Ada Tentang Tasawuf Yang Dia Belajar Dari Syekh Muhammad Saman Tadi Tentang Tarekoh Samania Tentang Tarekoh Samania Kemudian Dicatatnya Di dalam Risalahnya Di dalam Buku Tentang Kaifiyat Tata-cara Mengamalkan Tarekoh Samania Termasuklah Zikir Rotif Saman Tadi Ditulisnya Di dalam Kitabnya Maka Diberinya Judul Namanya Urwatul Husqo Nama Kitabnya Urwatul Husqo Nah Inilah Tentang Amalia Atau Tuntunan Daripada Pengamalan Dalam Tarekoh Samania Nah Disini Adalah Naskah Ini Misalnya Mangdayat Inilah Salah Satu Karya Tulis Sheikh Abdusomad Al-Falemani Dalam Bahasa Arab Melayu Oh Ini Bahasanya Melayu Jadi Kalau Untuk Di Majelis Majelis Masih Banyak Dipakai Kitab-kitab Sheikh Abdul Somad Masih Melayu Salah Satu Kitabnya Yang sangat Fenomenal Fenomenal Pada waktu itu Monumental Adalah Kitab Ada dua Kitab Hidayat Salikin Sama Seiru Salikin Nah Kitab ini Masih Dipelajari Hingga Sekarang Di Masjid Agung Itu Masih Dipelajari Melayu Itu Tentang Tasawuf Tapi Dalam Tasawuf Itu Ada Ilmu Tauhid Ada Masa Tauhid Masalah Fikih Tapi Fikih Ini Berbasis Tasawuf Nah Sampai Sekarang Itu Masih Masih Dibaca Sampai Sekarang Karya-karya Abdul Somad Kan Kebudayaan Palembang Ada Isinar Palembang Ini Sangat Kental Sekali Dengan Nuansa Islami Sangkin Kentalnya Nuansa Islami Sehingga Ibadat Kan Ibadat Ini Ratif Saman Mengucap Zikir Kalimat Allah Ilai Allah Baca Salawat Bertawasul Berdoa Ibadat Sangkin Kentalnya Ibadat Itu Sehingga Menjadi Adat Ibadat Menjadi Adat Di Palembang Oleh Karena Sultan Sultan Palembang Itu Mengamalkan Daripada Samania Ini Mengamalkan Bahkan Sultan Muhammad Bahudin Itu Memberikan Wakaf Mentransfer Uang Sejumlah Biaya Itu Pada Zaman Itu Tahun Abad Ke 18 Itu Sejumlah 500 Rial Banyak Zaman Itu Untuk Membantu Pendirian Pondok Atau Zawiyah Samania Itu Dijeda Jadi Melok Andil Ikut Andil Sudah Menjadi Adat Di Palembang Sampai Sekarang Tradisi Itu Dilakukan Contohnya Misalnya Adat Palembang Kalau Kita Habis Nganten Habis Nganten Habis Matul Ulus Itu Ditutup Dengan Selametan Itulah Ratif Saman Habis Nganten Itu Adat Tradisi Palembang Itu Kita Baca Ratif Saman Ada Lagi Misalnya Kita Dalam Ratif Saman Itu Mengaksanakan Misalnya Kita Berniat Benazar Kalau Ada Pekerjaan Kita Atau Niat Kita Sudah Berhasil Kita Beratif Saman Ada Lagi Misalnya Kita Pindah Rumah Baru Misalnya Selamatkan Membangun Rumah Baru Terpindah Baru Selamat 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 Selain Ratif Saman Ada Juga Kita Maka Manakib Manakib Sehid Muhammad Saman Manakib Itu adalah Buku Riayat Hidup Biografi Daripada Sehid Muhammad Saman Guru Syek Abu Somad Ini Contohnya Misalnya Dalam Langkah Mempernikati Haul Haul Sehid Muhammad Saman Yang Barusan Tadi Itu Tanggal 2 Zulhijjah Nah Di Pelenbang Itu Biasanya Maka Haul Sehid Muhammad Saman Ini Dengan Membaca Kitab Manakib Manakib Sehid Muhammad Saman Itu Sudah Menjadi Tradisi Nah Ada Lagi Menjadi Adat Yaitu Pada Saat Kita Menyelamati Bayi Yang Ada Dalam Perut Kandungan 7 Bulan Itu Namanya Nimbang Bunting Jadi Kalau Ibu Ibu Yang Baru Melahirkan Anak Pertama Usia Kandungan Itu 7 Bulan Di Dalam Perut Itu Diselamati Adat Pelenbang Itu Namanya Nimbang Bunting 7 Bulan Di Dalam Perut Nah Apa Acara Nimbang Bunting Itu Salah Satu Diawali Dengan Pembacaan Manakib Manakib Semu Muhammad Saman Itu Baca Itu Kemudian Baru Mandi Tadi Mandi Keramas Tadi Itu Salah Satu Sudah Sampai Sekarang Juga Kalau Kita Terkesau Apa Bahasa Perancis Terkesau Nah Kadang Spontanitas Kita Nyebut Ya Saman Ya Asal Ya Sudah Menjadi Itu Berwasilah Kita Bertawasul Kepada Seorang Wali Wallah 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 Yang dekat Dengan Allah Tak Korup Ilallah Sehingga Kita Berdoa Bertawasul Melalui Wali Wallah Sudah Menjadi Tradisi Sudah Menjadi Kebiasaan Kita Dulu Dengar Dengar Ya Saman Ya 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 Itu Sudah Menjadi Tradisi Adat Budaya Kita Nah Mangcebice Ini Put Lukisan Dari Sheikh Abdul Somad Al Palibani Nah Inilah Cilas Wajahnya Oke Mangcebice Mungkin Sekian Dulu Dari Kami Mudah Mudahan Bisa Menambah Kasana Pengetahuan Kita Tentang Kota Palembang Nah Kalau Ada Salah Salah Kata Baik Dari Narasi Ataupun Dari Video Kami Kami Mohon Maaf Kepada Allah Kami Mohon Ampun Wassalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Amin Sampai Sampai